anak gandrung manis berarti ini sempat kemarin teman-teman ada yang beberapa yang lihat story mungkin ataupun konten ikan birun ini kan dikasih nama Manggar Moyo lentur terus menang simetrisnya tebelnya kondisi gandrung biar awal-awal usia sama ini apa yang bagus ya mau ada kontos di Tangerang pak wakil flower itu kesini jadi melihat story saya itu tetap penasaran akhirnya kesini ini kalau saya boleh pas waktu itu mau dibawa pak wakil flower Rp 40.000.000.000 tapi saya belum dapat oh anak gandrung yang belum ini? iya pantesan kemarin payu larang gandrung ya berarti orang itu terhypnotis apa yang terlalu ceritanya aku melihat sendiri beberapa puluh ekor anak kawan-kawan saya yang diomongnya loput itu jarang kalau kita berbicara pasung ya mewah ini keliwat yang terlalu ceritanya sebenarnya kita datang itu ceritanya apa ya guys kita lanjutkan kita akan ceritanya apa ya yang terlalu ceritanya kita akan berbicara apa yang terlalu ceritanya ini kayaknya mas jarangnya ganteng jadi jika di sini aku tetap penasaran ini gandrung pengenis payu jarangnya itu ini gandrung payu perasnya apa yang banyu wangi lah ya cukup untukku beras adorasi aku untuk orang lain yang jeneng kan harus paham harus ngerti lah berarti ini anak gandrung? anak gandrung mulus asli lahiran yang ini ciliknya jeneng kan ya paham ngerti kak ini dulu pas ini itu ya ini apa? pas lagi ada festival yang ini kayaknya ngomor pirang wulan pas ini festival yang paling ini ini poil berapa? poil 1 poil 1 ini baru ganteng guys baru terlalu ini oh iya berarti ini seandainya belum poil ingin banjarnya juga apa ya? iya ya rencana aku ingin kontes banjarnya saya harus terlalu gawat ini yang tidak telah itu malah poil ini bercerita dulu kondisi bapaknya sebenarnya untuk warna sendiri kayak bapaknya peluk ya ini posturnya kok cilai Brahman guys cilai Brahman ini ini proporsionalnya setariknya kayak gini tapi nanti kepala ini ini memang yurah nyimpang ke bapaknya sih ya bapaknya memang bunuh kayak gini telinganya imbang sama si gandrung yang sampai jual imbang ya wah ketak telinganya bagus yang ini mas malah dua ini ya oh dua ini tinggal bapak lah ini jelas ini nah ini bapaknya dulu dari bapaknya apa? ini bapaknya ini saya dulu beli di pasar pas waktu sama pendirangan itu yang 28 juta itu? bukan saya beli punya kriwil tiwil ni kotri 3Dwil 3Dwil 2 berapa ya? 20 eh 2,28 udah betul 2,28 berarti ini cara diparuh persis itu babone ini modal dulu 14 juta terus dikawinkan gandrung ini mana disini? biaya cilian terus dituku tau gak ada sampean ya? tidak ini 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 babone babone digawak masku akhirnya lahir dibalak kiri ini oh jadi babone itu digenteni ya? iya anak gandrung manis berarti ini nak sempat kemarin temen-temen ada yang beberapa yang lihat story mungkin ataupun konten ekang birun ini kan dikasih nama Manggar Moyo terus ini rencananya memang kalau ketika ada temen yang cocok ini niatnya mau juga tidak ya kalau misalnya temen-temen ada yang mau meneruskan ya boleh lah asal sesuai karep sesuai karep untuk pasung sendiri sih orang bisa diragukan lagi ya? ya kalau pasung gak bisa diragukan pasti lah padahal yang proporsionalnya awak ya ketika kita waktu gandrung urung puel itu babone ya sebenernya kayak gandrungnya mbak boni ternyata sesuai dengan prediksi dan keyakinannya Kang Birun diopeni sesuai nyatanya sebagai gagak dan anak-anaknya kan tidak hanya satu ini di kandang ini uh anak-anaknya banyak mas yang sudah laku tuh lo gak salah anak gandrung itu ada 50 ekor wisan? wisan anak gandrung wah dan rata-rata juga gandeng-gandeng ya? gandeng-gandeng ini kira-kira menurut pengalaman Kang Birun ini bulunya sama Tura ini? ya kalau pengalaman saya kalau kecilnya kan meling seperti wadon kayak gandrung warang itu juga? gandrung ya sejelas harapan saya ya tetep bulunya tetep keluar lah maksudnya oh ini kalau umur 14 bulan mas kurang lebih 14 bulan untuk saat ini? oh oh bahkan ini tinggi badannya sudah 90 berapa? pernah tukur? kalau gak salah itu 97 oke berarti 14 bulan sudah hampir 1 meter ya? hampir 1 meter jangkutan persis kayak gandrung hidung warna untuk telinganya masih lebih panjang tapi posisi ini untuk apa namanya awal aneh lah di usia yang sudah berpada sebulan naik telinganya tidak ditinggalin biasa mas tapi ini dimek iya aku tadi harus memek lentur lentur terus menang simetrisnya ya tebelnya oleh kondisi gandrung biar awal-awal usia sama ini ini agak bagus ya? iya wadun rupanya rupanya berbun aku nyawaknya berbun apa orang sih ini? ternyata semakin lama semakin dewasa sama panik umur di mungkin 2 tahunan ya ternyata ya ganteng ganteng orang api orang sih yang membuktikan harga jualnya ya kalau orang gitu kubras jani oleh saktrik ini orang patek gelem jujur yang jelas mesti diatas 50 juta lah gimana untuk gandrung sendiri ya gandrung sendiri dulu beli kok ya itu ya? siapa? gandrung itu anak rang-rang umunya Pak Wahid Klawor dulu saya umur 2 bulan setengah saya beli 12 juta dulu belinya ya? iya dan sampai dengan kondisi 3D ini sampai memberikan anak-anak banyak dan hasil masimal ternyata sebab diokan berarti kan kualitas itu gak ngapusi ya? gak ngapusi anaknya dari Wahid Klawor orang sobo oke, lantas ini mau dijual kejah ini mau dijual biro? ini waktu kemarin pas mau ada kontos di Tangerang Pak Wahid Klawor itu kesini mau kesini jadi melihat story saya itu tetap penasaran akhirnya kesini ini kalau saya boleh pas waktu itu mau dibawa Pak Wahid Klawor 40 juta tapi saya belum dapat oh walah jadi ini mau dibeli Pak Wahid waktu itu sebelum kontes Tangerang Tangerang katanya mau dibeli Pak 40 juta iya tapi yang jendela belum boleh belum artinya angka 40 juta itu belum boleh berarti kan urung sesuai karep iya memang yang jendela waktu itu gak buka harga gimana? gak buka harga sama Pak Wahid gak buka harga cuma Pak Wahid aja yang nawar walah lihat terus, lantas ini kok tadi ada bahasa kecocokan yang kecocokan ini jangan lupa cocoknya biro sih cara mengerti satu satus iya walah ya kurangnya sih sui itu kan waktu pas mau kontes ke Tangerang kan dua berapa bulan sebelumnya kontes di Anjang Siva ini tuh di Anjang Siva ikut gak sih ya? enggak, enggak ada saya Bapak enggak Bapak ya karena itu cek awal ya? iya cek awal ini malah tidak lah Facebook R1 nasibnya ini bertapa untuk di kelas B kayaknya kayaknya iya tapi sebenarnya kalau ini sih kalau aku sendiri harapnya orang begitu banget untuk kontes pun gak apa-apa yang jelas kan yang jelas kan yang jelas kan untuk anak-anak ini kan ini nangisan ya untuk yang kerandah-kerandah Bapak-Bapaknya ya ya kalau kambing ini kalau harapan saya itu bila mana nanti bisa dibawa kontes sesuai harapan ya saya bersyukur lah tapi kalau enggak saya enggak kecewa karena apa yang di hati saya ini saya mau untuk saya breeding iya 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 ini cetak terus di jamin mesti kalau sudah sampai ini makannya warek warek wang makanan itu ya sak terkabannya hahaha hahaha nah ini ketika kita melihat ini bocil masuk ini serang puluh bocil loh ini iya 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 padahal ini kan hanya untuk dua ekor ini jenis merupakan bahannya bahan bakter kok begitu kan ombohnya orang patut berarti ini mintanya seratus seratus oh guys mintanya seratus berarti kita seratus juta sudah mau ini kecewa orang-orang kecewa udah takut ya iya lah ya barangkali ada yang minat memang ada yang minat iya tapi artinya kan biasanya temen-temen ini tawakno 50 juta ya di nyang tawakno 100 juta ya di nyang artinya posisinya ya nanti mana yang akan cocok gitu ya menarik guys dengan kondisi yang baru 14 bulan tapi aku senengnya saya jujur disini di bulu pasung dan telinga sama posturnya posturnya memang kalau kita berbicara ya kalau ekor kalau ekor kalau iya mungkin kalau nekok enggak lah kayaknya orang sih ya kayaknya kalau ke pengalaman saya itu kalau udah mau nekok itu dari kecil ya iya dari kecil udah ada rambun-rambun nekok tapi nyatanya kan sampai saat ini di usia udah berahi sekalipun jadi masih kenceng ini udah ngejajal bro udah ngejajal? berapa ekor? dua ekor aja guru keteter ya karena baru-baru manduk poel ini untuk untuk apa? percobaan naik gedohnya api gedoh telinganya itu apa namanya gerutin gerut gerut nempel sih ya orang kok ngomong nih udah gini-gini kan orang geleng tangi kayak kuping mas tuh ngangkat-ngangkat kan enggak meskipun kan jantan di usia ini kan birahi kok memang pangalnya nggak bagus kan mesti montir-montir gitu ya tapi nyatanya ini kan nempel bagus dan ini sih jelas besarnya masih muda ya usia muda 14 bulan 14 bulan oke hebatnya telinga ini kalau saya lihat ini memang biasa tapi kalau dipegang nih iya tebal juga iya tebal oke ini salah satunya ini kita ngomong-ngomong panjang lebar kanan kiri atas bawah ini posisi ini ada berapa ekor yang mau dijual sebelumnya apanya yang mau dijual di kandang ini itu mah apa cuma si citok ini ya itu darah-darahnya darah-darah itu ada itu anak gandrung yang satu yang satu anak kanak apun ya Pak Supri oh oh ini anak gandrung sih iya nah mudah-mudahan anak gandrung ya butuhin aja kayak gini pantesan kemarin payu larang gandrungnya ya berarti orang gue terhipnotis yang mau kasih yang bukan gandrung ya gak tau tuh kalau saya mau kasih yang bukan gandrung gak mau harus belinya gandrung kalau gandrung katanya gak mau beli maksudku yang dikestrum jelas yang tuku tapi yang terhipnotis itu Rika ayahnya Rikanya pernah kenapa orang sadar maksudnya yang terhipnotis itu gandrung karena aku ngelihat sendiri beberapa puluh ekor anak gandrung yang diomong ini loput itu jarang kalau anak gandrung itu kalau saya bilang anak gandrung itu sawur petak itu saya bohong jadi keluar anak itu lebih dari 50 ekor belum ada yang kalau anak gandrung itu kalau anak gandrung itu banyak tapi kayak ngomong ini petak sawur gak ada padahal bahkan babonnya kadangnya petak sawur oh yang ini terakhir sampul ete bukan sampul ete anak-anak karena itu anak sembara yang kaya yang maskote yang pernah tanya nama supri wadas itu kan oke oh ini anak kan ini dibeli jaringan gitu pak iya berarti ini juga mau nanti dua-duanya dijual ya bisa lah berarti ini SG ya di gandrung ini babonnya kan saya beli sama njenakan 15 juta waktu kemarin itu ya nah terus ini dua ekor ini posisinya ketika mau dijual berapa kan Biron? 25 juta 25 juta ya kalau kita berbicara ngomongnya speknya luas ini seluas ini kerandah jalur kupingannya jelas simetris halus-halus kabeh lentur-lentur tapi itu 25 juta itu nego ya maksudnya sedihnya apa orang? ya sedikit lah sedikit ya ini ini dengan dua ekor ini memang untuk kita melihat volume ruang pakannya aku heran ini 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 untuk satu ini aku ini yang percaya yang percaya dengan taman saya ini saya bikinkan makanan yang besar tempat makanan ini sih gede ini pasti ngatasi pesannya nah ini dikasih taleng ini pas waktu saya di tempat telingan itu kan saya media di tempat telingan wah wah maksudnya ini terinspirasi di kait taleng air ini karena ini supaya untuk awet memang kayunya lebih awet jadi gak basah kena air hujan segala macem itu kan gak gampang tepuk gitu aja ini misalnya ngombor orang hebat tinggal beruk nih gitu ini yang gandrung ya kalau bilang telinga ya lentur banget ya memang gandrung sih untuk telinga panjang banget sedang lah sedang cuman posisi ini kan dia menang dilentur tepulnya sama memang simetrisnya ini umur 6 bulan yang itu 5 bulan yang ini 6 bulan yang ini? 5 bulan 5 bulan ya 25 ya 25 10 Jawa ini bisa diongkosi 10 Jawa bisa diongkosi 10 Jawa bisa diongkosi 10 Jawa misalnya 10 Jawa itu mahal lah ya ini ongkirnya 10 Jawa muter-muter sa Jawa ya memang mahal hahaha maksudnya Pak Moki kan kita berbicara teranggalek terus misal Kediri misal Tulung Agung oh iyalah gapapalah 25 juta plus ongkir gapapa kalau seputus Jawa maksudnya kan ini bahasanya 10 Jawa oh raju ada yang muter-muter 10 Jawa ya terus nonton duit cuman gitu hahaha oke ini 25 juta ada lagi enggak? babawan apa? ada babawan babawan jumbo ada gimana? babawan jumbo murah apa larang? murah tapi murah ya Nek Nek di ini kelihatan sih Nek aku yang butuh ngeluarkan itu nanti itu jantannya dimasukkan terus aku pengen ngetoknya WDOSING DASI nya dilek-liwat yang itu? iya coba mas oke ini coba harikat blok-bohiran ya posisi matang atau gimana? ini belum oh belum kawin kawin anaknya kemarin udah saya jual berarti ini susu masih produksi ini waktu saya kawinkan sama Teki itu enggak salah itu juga dibeli menjenangkan itu 12 juta atau 13 juta anaknya ini anak ini ya oke ini manaping piro kan? tiga manaping tiga berarti ini anaknya termasuk kalau kita ngomong luas-luas ya? luas-luas karena dulu saya pernah beli anak ini berarti 12 juta 12 juta dua oke manaping tiga kali ya dua tahunan lah umurnya ya? ya kurang lebih lah kalau susu jauh super susu dapet satu liter? kalau di susu sore itu pagi ya setengah liter ada lah oke ya orang-orang satu literan lah ya sehari nah ini nanti misalnya kalau ada temen yang cocok toh misal ya terus ini dikawin ke kalau jantan yang jenggan itu apa ya? boleh tapi kalau jantan yang ini oh sama jantan yang harga dulu beli 40 juta atau berapa itu? ya oh yang putuh pusul yang saya beli dengan Pak Wah itu lah kalau yang mudah jangan dulu lah yang mudah jangan dulu keteter ya maksudnya pasti emang-emang oke ya ini harga berapa? 7 juta oh 7 juta 7 juta ya termasuk kalau kita bilang ekonomis lah gak terlalu mahal dengan spek yang memang ini jalurnya ada juga sudah mampu anak-anak iya kalau misalnya 7 juta minta dikawinkan sama itu bisa lah oh bisa lah ya tapi pisantok aja jopin-jopin teluk gitu ya ini sama ini kawinnya ini juga bagus kok maksudnya ini cucu pusul kan? cucu pusul kalau kita berbicara jumbo nya mesti lah ketika terawas bagus tapi kalau orang dikuyo-kuyo ya orang ada dikedi kangen aku dibantu kalau ada babon yang nyadil keliwat aku ngomong itu orang nyadil men apa? ngipi-ngipi itu di leboknya? apa ini jantannya masuknya dulu jantannya ini dimasuknya dulu nanti kita keluarkan posisinya yang betina itu kayak di dalam para kaising padon yang ngasih keliwat nyadil kais memang anak ya mas mas memang anak? ooo jadi waktu saya bawa ke kontes kontes di Anjang Sifwa itu kan juara dua itu udah bunting tiga bulan itu kan baru sekitar sebulan kontesnya ya? perkiraan saya itu anaknya sekitar ya satu mingguan lagi prediksi nih HPL tapi di dalam kaburnya memang harus melarut sih oke ya tapi kan misalnya anak orang seneng ya saya mengerti larang apa orangnya ini larang waduh terus ngomongnya api karena ngomongnya tidak sih tetap kita gak bisa ngomong itu murah berarti itu usianya berapa-apa? belas asipa? poel apa belum? poel mas di Anjang Sifwa itu kan kelas C ya di Anjang Sifwa itu kelas C terus langsung pulang berapa hari poel? berapa hari poel? berapa hari poel? kencang itu? oh ada orang yang ini ya? sebulan oke oh berarti ini ceritanya ini ceritanya ini ceritanya pantesan kemarin di Manjara negara gak dibawa ini sudah kuru mas kencangnya ada baik yang ada orang cahaya ini belang wah ayo yang ada orang cahaya ini nah ini tinggal nunggu cengkelong buntut ya ini juara dua kemarin? juara dua di Anjang Sifwa juara dua terus pas di Wanosobo itu juara tiga berarti ini kambing ini sudah juara beberapa kali kan ya? tiga besarnya sering ya? tiga besarnya sering nah itu udah kuru kambingnya udah kuru susunya udah sudah melorot sih udah mulai turun kalau kita berbicara pasung ya mewah nyadili keliwat ngejepi maksudnya pengiwiwi orang yang nyadil tapi ngewiwi tapi untuk zaman sekarang sih memang kalau kita mencari ya yang namanya kambing kualitas itu mungkin enggak enggak banyak ya salah satunya ini kemarin di Anjang Sifwa ini juara dua mungkin juara dua mungkin kalah dari warna kali ya? ya bisa juga warna direwasnya belakang itu mungkin ya juara satu kalau gak salah juara satu kan malang gak itu? malang ya belakangnya lebih bersih kali ya ya oke itu bar kontes Anjang Sifwa enggak pernah diguyang tuh kasian katanya diguyang karena posisi ini kan udah meteng ya patang bulanan tapi bisa mungkin enggak nah ini dikasih harga kasian loh mas bahasanya kasian emang emang gitu maksudnya emang anak di sini emang ini kawin sama apa kok emang-emang banget ya emang-emang banget ya cucu busuk kawin sama cucu busuk untuk diharapkan kalau itu si cucu busuk itu kan pasungnya udah bagus ya pasti ya karena saya mau kawinkan sama gandrung itu satu darah ya mas satu-satu darah kedua untuk harus memperbaiki di telinga ya kalau cucu busuk itu sendiri kan memang kalau enggak salah ini jantan bapaknya ini tuh yang pernah ditawar 135 juta waktu dipotong tandungnya di Pasar Pendum oh ini siapa kepel? kepel anak rangu-rangu jenengnya ya gandrung tuh gandrung mangu jenengnya gandrung mangu enggak ini sampai januari esok lah lali aku itu yang waktu dipotongan sungguhnya kan memang 130 yang nawar 130 kan Pak Haji Ibnu memang tapi waktu itu mintanya 250 atau berapa? oh iya berarti ini memang sementara belum? belum berarti ini dakangannya kambiru untuk hari ini hanya itu tadi? oke sing anak gandrung manis itu bisa dengan harga 100 juta ya iya terus 25 juta satu anak gandrung satu anak cucu kamandaka kanaka kanaka itu artinya putu kamandaka sembara jujur sembara ya jujur sembara minyak gaji memukir dan ada bapun satu yang harga 7 juta ya iya boleh nanti dikawinkan sama itu salah satunya juga mau sama anak gandrung juga bisa cucu-cucu juga bisa ya bisa lah oke guys selesai dan ini enggak ada lagi yang lain di blok-blok sana nggak ada ini yang kambing dari kita dulu sampai saat ini kok masih bertahan juara ini juara bertahan hidup? iya ini juara bertahan hidup ini ramai-ramai ini juara bertahan hidup itu masih dari Orsinil anak gandewo ini posisi sudah mana berapa kali disini? empat kali katanya empat kali ya kaknya empat kali atau lima kali empat kali danur atau loput ya anak ayahnya anak pertama itu dua itu lima puluh juta anaknya terus yang lah yang kedua ketiganya saya sudah lupa lah pertama saya malah kelingat tapi ini yang terakhir ini yang terakhir masih kayak gini loh kan budeng budeng asli ini mergokannya karena gandrung gandrung itu bisa kalau untuk budeng atau petak tapi untuk sawurnya nggak bisa ini sebagai contohnya kayak gini ini raditol ini apa yang cempennya lo ini? ini urung ya mes? ha? urung tidal? urung tidal kayaknya api-api temen ini meskipun irung polus tapi pasungnya dan telinganya kelihatan menarik sekali sih ya mantap mantap oke sudah selesai ya sudah berjalan lebih berapa menit ini? 20 menit 20 menit lebih kita ngantuk eh karena kemarin pulang dari ini banyak negara dan posisinya kita tidurnya masih sedikitnya waktunya nanti sudah kita lonceng lagi dan kita ada lagi di ini Mbak Suki teman yang Kak Biron tapi teman-teman yang minat nanti nomornya kita serahkan aja ya 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 oke sampai jumpa di video dan salam selamat menikmati selamat siang dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.